Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Yang ini pun paling mengejutkan kita juga Apabila tak sampai 2 tahun Kerajaan Perikatan Nasional diperlis Dah terpalit siasatan SPRM Menarik juga laporan kali ini yang disediakan oleh Malaysia Kini Menarik untuk anda ulas, menarik untuk anda fikirkan, menarik untuk anda memberikan komen Benarlah apa yang dikatakan oleh pemimpin ini Belum sampai 2 tahun Kerajaan Perikatan Nasional memimpin perlis Dah terpalit siasatan SPRM Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Razlan Rafi berkata Dia terkejut apabila Kerajaan Perlis terkait dengan siasatan SPRM Tidak sampai 2 tahun Perikatan Nasional mengambil ahli pentadbiran negeri itu Razlan merujuk penahanan anak Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli Seorang pegawai kanan, pejabat Menteri Besar dan 5 individu lain bagi membantu siasatan dalam kes Membuat tuntutan palsu berjumlah Rp600.000 semalam Ada netizen kata Jangan pula silap-silap hari bulan SPRM pula yang disalahkan kata netizen Karena SPRM hanya menjalankan tugas Buat apa nak salahkan SPRM? Sepatutnya kita harus bersyukur Karena SPRM membuat siasatan tanpa mengira bulu Apakah itu anak orang kampung? Adakah itu anak orang petani? Adakah itu anak-anak orang-orang kebiasaan peniaga atau sebagainya? Termasuklah anak-anak Menteri Besar tetap disiasat kalau ada kes Jadi bermaksud ini bukan salah SPRM Jangan pula anda menuduh ini salah SPRM Ini adalah sepatutnya kita sukung Karena SPRM membuat siasatan tanpa melihat siapa orang tersebut Menurut Razlan lagi Dalam tempoh sesingkat itu Belum ada pencapaian yang benar-benar boleh dibanggakan Tetapi lain pula berlaku Apabila kerajaan Perlis Terpalit pula isu penyelewengan yang serius Kerana ia melibatkan anak ketua pentadbiran negeri Serta orang kuat dalam pejabat Menteri Besar Apa yang amat mengejutkan dan menimbulkan persoalan adalah Bagaimana anak Menteri Besar yang tiada kena mengena dengan pentadbiran negeri Boleh terlibat sama dalam siasatan ini Katanya dalam kenyataan hari ini Semalam laporan berita harian yang memetik sumber menyatakan SPRM menahan anak Muhammad Syukri dan enam individu lain Bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen membabitkan Projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih Menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis Sejak 2022 hingga kini Menurut laporan itu Siasatan berhubung kesalahan berkaitan Pemalsuan dokumen dan membuat tuntutan palsu Terhadap kerja-kerja yang tidak dilaksanakan Memalukan kalau benar ini berlaku Sudahlah memberikan dokumen atau pemalsuan dokumen Buat tuntutan palsu Yang lebih menyedihkan Tuntutan palsu terhadap kerja-kerja yang tidak dilaksanakan Ini yang dikatakan Mengambil kesempitan Eh, kesempatan Muhammad Syukri berkata Dia akan memberi penjelasan berkenaan perkara itu Dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perlis hari ini Dia juga enggan mengulang selanjut mengenai perkara itu Dan menyerahkannya kepada SPRM Razlan berkata Muhammad Syukri dan kerajaan Perlis perlu membeli penjelasan Memandangkan ia berkaitan Pelaksanaan projek pembangunan prasarana di negeri itu Sebagai Menteri Besar dan pesuruh Jaya Pas Perlis Muhammad Syukri wajar mendedahkan Apa peranan anaknya dalam kerajaan negeri Begitu juga Apa hubungan pegawai kanan Pejabat Menteri Besar dengan anaknya Katanya lagi Razlan juga membangkitkan kenyataan Muhammad Syukri Sehari sebelum penangkapan anaknya Yaitu Perikatan Nasional Perlis sedia menggantikan UMNO Dalam mentadbir negeri itu Tangkapan itu katanya Lagi menunjukkan Pentadbiran Perikatan Nasional tidaklah bersih seperti dikata Dan malah berbeza dengan tema Perikatan Nasional Yaitu Prihatin, bersih, dan stabil Razlan berkata Dia juga menantikan reaksi pemimpin tertinggi PAS dan Perikatan Nasional Muandangkan reputasi Muhammad Syukri Selaku Menteri Besar dan pemimpin PAS Perlis telah tercalar Sebagai sebuah parti Islam yang sering melabel UMNO Dengan pelbagai gelaran, cacian, tuduhan Mana mungkin PAS boleh terpalit dengan isu penyelewengan seperti ini Kata Razlan Namun kini nasi telah menjadi bubur Kerajaan yang baru berusia setahun lima bulan telah pun tercalar Reputasinya kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Ramai netizen yang mula mengulas Tentang tangkapan itu Setuju dengan yang dinyatakan oleh Razlan Apabila mereka kata Selama ini Pentadbiran Perikatan Nasional Menganggap Dengan slogan yang selalu mereka gunakan Prihatin bersih dan stabil Sekarang ini Sudah terbukti Tidaklah bersih Seperti dikata Kata netizen Ditambah pula Dalam Perikatan Nasional juga Ada klaster mahkamah Jadi kata mereka lebih baik ubah sajalah Perkataan prihatin bersih dan stabil itu Kerana kata mereka Ini sudah terbukti Perikatan Nasional Tidaklah sebersih mana Seperti yang didakwa Dan seperti yang dicanangkan oleh mereka Juga mengejutkan ialah Sehingga ke waktu ini Belum ada pemimpin Pimpinan daripada PAS dan Perikatan Nasional Yang mengulas Dan yang lebih pelik lagi Walaupun diam semacam Tak memberikan apa-apa Komen berkaitan dengan Penahanan Anak Menteri Besar Perlis itu Oleh SPRM Biasanya Walaun inilah yang paling cepat Memberikan komen Walaun inilah yang paling cepat Memberikan Ulasan Dan menyebarluaskan Ulasan-ulasan mereka Tapi sekarang ini Macam Tidak bunyi langsung Menurut Razlan lagi Sebagai sebuah parti Islam Yang sering melabel UMNO Dengan pelbagai gelaran Cacian Dan tuduhan Mana mungkin PAS boleh terpalit Dengan isu penyelewengan Seperti ini Namun demikian Itulah Nasi Kini telah menjadi bubur Kata Razlan Kerajaan yang baru berusia Setahun Lima bulan Telah pun tercalar Reputasinya lagi Jadi persoalan besar ialah Adakah Perikatan Nasional Akan memecat Menteri Besar Perlis Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Kali ini Paling memalukan Perikatan Nasional Ini adalah Pendedahan Yang pastinya Membuatkan Ramai yang tak sangka-sangka Inilah yang membanggakan Tiga pencapaian Anak pemimpin Perikatan Nasional Yang membanggakan Persoalannya sekarang ialah Giliran siapa pula Selepas ini Hahaha Bukan membanggakan Yang betul-betul Makna membanggakan Yang ingin didedahkan Melalui laporan di Harapan Delhi ini Tetapi perkara yang sebenarnya Memalukan Perikatan Nasional itu sendiri Kalau selama ini Perikatan Nasional Mendendangkan Lagu Kononnya Mereka lah yang bersih Mereka lah yang terbaik Dan sebagainya Rupa-rupanya Tak sampai pun Lima tahun Baru dua tahun Memerintah Hanya beberapa tahun Menjadi kerajaan Dan sekarang Memerintah di Beberapa buah negeri Sudah Terpalit pula Dengan pelbagai isu Yang memalukan Ini apabila Tiga pencapaian Satu demi satu Pencapaian anak Beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN Muncul dan Menghangatkan Diperkatakan Rakyat Malaysia Pada masa sama Penyokong tegar Pembangkang yang Mesra dipanggil Sebagai Walaun Dilihat tidak pula Berbunyi Apabila keluarga Pemimpin mereka Terlibat dalam Kes mahkamah Menjadi persoalan Dimana Perginya Walaun Kalau orang yang Kena Wah Satu dunia Nak runtuh Mereka persoal Sini sana Gendangkan Sini sana Mereka Dedahkan Sini sana Tapi bila Batang hidung Sendiri yang Kena Diam pula Membisu Seri Tanpa Seribu bahasa Pergi mana Mereka semua Haa Okey Baik Saudara-saudara Sekalian Kita senaraikan Sekarang Saya bacakan Kepada anda semua Tiga pencapaian Anak pemimpin Perikatan Nasional Yang membanggakan Giliran Siapa pula Selepas ini Nombor Satu Menantu Pengerusi Perikatan Nasional Iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Menantunya Datu Seri Muhammad Adlan Berhan Sudah menghilangkan diri Sejak Mei tahun lalu Sekarang Dah menghampiri Mei Maknanya Dah hampir Satu tahun Menantu Pengerusi Perikanan Nasional Ini Iaitu Datu Seri Muhammad Adlan Berhan Melarikan diri Atau menghilangkan diri Entah kemana Dan tak pulang lagi Ke Malaysia Dah diarah Balik Malaysia Tak balik lagi Dia dan Peguamnya Mansur Saat menghadapi Pertuduhan Pecah Amanah Jenayah CBT Oleh Seruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Mereka menghadapi Pertuduhan Berkaitan Pendakwaan Kes Rasuah Dan Penyelewengan Berhubung Projek Berkaitan Pendaftaran Pengambilan Serta Penyimpanan Biometrik Pekerja Asing Di Sebuah Kementerian Bagaimanapun Adlan 48 tahun Dan Mansur 69 Dipercayai Melarikan Diri Dari Negara Ini Masing-masing Pada 17 Mei Dan 12 Mei Tahun Lepas Sehinggakan Ada Ramai Netizen Meminta Supaya Muhyiddin Ambil Tindakan Menasihati Menantu Beliau Ini pulang Semula Ke Malaysia Bahkan Kelmarin Fahmi Fazil Menemplak Sanusi Dan Juga Muhyiddin Yassin Fahmi Fazil Kata Fahmi Kata Muhyiddin Tidak Ada Pendirian Moral Untuk Mengomen Kerajaan Yang ada Sekarang Ini Kerana Katanya Sedangkan Menantu Muhyiddin Sendiri Belum Balik Lagi Ini kan Pula Nak Komen Tata Cara Tata Kelola Negara Kata Beliau Edlan Mempunyai Alamat Terakhir Di Sanloi Kiara Hills Jalan 32 70E Desa Sri Hartamas Manakala Mansur Beralamat Terakhir Di Jalan S19 1C Subang Jaya Selangor Namun Edlan Dalam Satu Kenyataan Melalui Peguam Datuk Baljit Singh Sidhu Menafikan Dia Melarikan Diri Daripada Pihak Berkuasa Dan Menyatakan Akan Pulang Ke Tanah Air Bagi Membantu Siasatan Pada Oktober Tahun Lalu Polis Mengesahkan Telah Menyerahkan Dokumen Diperlukan Kepada Interpol Untuk Permohonan Notis Merah Terhadap Adlan Dan Mansur Tempat Yang Pertama Kedua Bersama Azizul Abdul Halim 55 Akta Kawalan Bekalan 1961 Berikutan itu Mereka didakwa Mengikut Seksyen 8 Dalam Kurungan 4 Kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 Yang Boleh Dihukum Di bawah Seksyen 22 Dalam Kurungan 2 Akta Sama Tertuduh Selaku Pemegang Lesen Borong Juga Didapati Melanggar Peraturan 9 Dalam Kurungan 1 Peraturan Peraturan Kawalan Bekalan 1974 Iaitu Memiliki Barang Kawalan Berjadual Jenis Minyak Masak Melebihi Had 50 Tan Metrik Kesalahan Itu Dilakukan Pada Jam 11 15 Malam Di Primis Perniagaan Rimba Merpati Sendirian Berhan Di Kawasan Industri Sinar Andala Senawang Di Sini Pada 11 Ogos 2022 Berikutan Itu Tertuduh Di Dakwah Melakukan Kesalahan Yang Boleh Dihukum Mengikut Seksyen 22 Dalam Kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Dibaca Bersama Seksyen 22 Dalam Kurungan 4 Akta Yang Sama Dan Dibaca Bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan Sabit Kesalahan Boleh Dindah Maksimum Rp1 Juta Ringgit Atau Penjara Tidak Melebihi 3 Tahun Atau Kedua Duanya Dan Bagi Kesalahan Kali Kedua Dan Seterusnya Didenda Maksimum Rp3 Juta Ringgit Atau Penjara Maksimum 5 Tahun Atau Kedua 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 Anak Pemimpin Perikatan Nasional Yang Membanggakan Ialah Ketiga Siapa lagi Kalau bukan Anak Menteri Besar Perlis Ini adalah Yang terbaharu Dan Menggemparkan Kes Melibatkan Anak Kepada Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli Anak Lelaki Pengerusi Perikatan Nasional PN Perlis Itu Antara 6 Individu Yang Direman Oleh Seruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Mereka Direman Bagi Membantu Siasatan Pemalsuan Dokumen Tuntutan Palsu Berjumlah Rp600.000 Dia Dan 5 Suspek Yang Ditahan Dikehendaki Membantu Siasatan Berkaitan Pelaksanaan Projek Pembangunan Perasarana Seperti Membaik Pulih Menyelenggara Perbekalan Dan Perkhidmatan Di Seluruh Perlis Sejak Tahun 2022 Untuk Rekod Muhammad Syukri Yang Juga Pesuruh Jaya Pas Perlis Mengangkat Sumpah Sebagai Menteri Besar Perlis Yang Kelapan Pada 22 November Tahun 2022 Muhammad Syukri 63 Tahun Menjadi Menteri Besar Pertama Dari Gabungan Perikatan Nasional Yang Mentakbir Perlis Buat Julung Kalinya Sejak Merdeka Gabungan Perikatan Nasional Menang 14 Daripada 15 Kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Dalam Pilihan Raya Umum Ke-15 PRU 15 Pada Tahun 2022 Saudara-saudara Sekalian Itulah Dia Pendedahan Yang Paling Menarik Perhatian Kita Semua Tiga Pencapaian Anak Pemimpin Perikatan Nasional Yang Membanggakan Giliran Siapa Pula Selepas Ini Pertama Menantu Muhyiddin Akan Didakwa Atas Pertuduhan Pecah Amanah Kedua Pemalsuan Dokumen Dan Buat Tuntutan Palsu SPRM Tahan Anak Menteri Besar Perlis Dan Yang Ketiga Anak Hamzah Zainuddin Didakwa Kemuka Dokumen Palsu Memiliki Minyak Masak Lebih Terjumpa Lagi Bye Bye